Perum Bulog mempredisikan kebutuhan beras untuk pelaksanaan program makan siang gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto mencapai 6,7 juta ton per tahun. Bulog memastikan kepastian perhitungan kebutuhan beras akan bergantung pada pemerintahan Prabowo Gibran. Perum Bulog memprediksi kebutuhan beras untuk pelaksanaan program makan siang gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto mencapai 6,7 juta ton per tahun. Meski demikian, hingga saat ini Perum Bulog belum mendapatkan penugasan resmi dan masih menunggu kebijakan pemerintah baru mengenai program tersebut. Dalam keterangannya, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurti, mengatakan Penghitungan stok keterdian beras nasional akan dilakukan pengalihan dari yang sebelumnya banyak dihitung dari rumah tangga dan berubah untuk realisasi pelaksanaan program makan siang gratis. Namun Bulog masih belum mengetahui bagaimana kepastian perhitungan kebutuhan beras nanti. Hal ini akan bergantung kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, berdasarkan data tim kampanye nasional Prabowo Gibran, program makan siang gratis akan membutuhkan 6,7 juta ton beras dan 1,2 juta ton daging ayam setiap tahunnya. Selain itu, program ini juga membutuhkan 1 juta ton daging ikan, 500 ribu ton daging sapi, hingga 4 juta kiloliter susu sapi. Program makan siang gratis ini mengacau kepada komposisi 4-5 sempurna. Dari Jakarta Tim Liputan, ITX Jino.